Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel StoryFM Kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah cerita yang ditulis oleh Om Ras Musuh dalam selimut Dasyatnya Santet Dayak, Kalimantan Dan seperti apakah kisah selengkapnya Langsung saja kita simak berikut ini Berawal dari kasus KDRT yang dialami oleh Susan Yang membuat semua keluarga sampai ramai berkumpul Untuk bermusyawarah dan memperjelas kronologinya Berbagai macam pertanyaan ditujukan pada Wahyu Yakni suami dari Susan Wahyu hanya terdiam ketika beberapa pihak keluarga mulai menyalahkannya Namun ketika saudara ibunya Susan Atau papan Susan hendak melayangkan tinjunya pada Wahyu Barulah lelaki itu mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Kalian tahu bagaimana saya Saya tidak pernah sekalipun menampar Susan sebelumnya Tapi apa yang sudah dia lakukan di belakang saya itu Benar-benar membuat darah saya mendidih Kujar Wahyu lantang Memangnya apa yang sudah dilakukan? Tanya paman Susan Dulu dia sudah berselingkuh dengan ipar saya Dan asal kalian tahu Kesalahannya itu sudah saya maafkan saat dia menangis-nangis memeluk kaki saya untuk meminta maaf Saya maafkan dia karena saya berpikir Perbuatannya itu adalah kesalahan saya yang jarang memperhatikannya Rumah tangga saudara saya bahkan sampai bercerai karena hal itu Bahkan saya dijauhi oleh saudara-saudara saya karena membela diri Tapi semua itu sepertinya tidak membuatnya benar-benar sadar Dan insyaf atas kesalahannya Karena ternyata dia kembali mengulang kesalahan yang sama Dan kali ini dia sudah berselingkuh bahkan tidur dengan ayah diri saya Dan saya pun sadar Kalau ternyata perbuatannya itu bukan karena saya yang jarang memperhatikannya Tapi memang karena sudah sifatnya yang seperti itu Bayangkan saja kurang perhatian apalagi saya terhadapnya Semua pekerjaan rumah saya yang kerjakan Mulai dari memasak, mencuci, semuanya Saya tidak biarkan dia kelelahan Dan setiap hari dia hanya main HP Saya bebaskan dia berteman dengan siapapun Saya berikan dia uang untuk pergi bersama teman-temannya Bahkan makan pun saya yang menyuapi Tapi balasannya apa? Dia malah berulang-ulang kali berselingkuh di belakang saya Kira-kira hati laki-laki mana yang bisa sekuat saya? Keluarga Susan terdiam Bahkan beberapa pihak yang tadinya menyalahkan wahyu Kini tampak menundukkan kepala Bunyi tamparan yang sangat keras terdengar ketika semua orang terdiam Tangis Susan langsung pecah Ia ditampar oleh pamannya sendiri Ibunya tak tinggal diam Wanita itu langsung pasang badan di depan Susan Wajahnya merah pada menatap saudaranya yang berani menampar Susan tadi Kalau aku jadi kau Akan kucaraikan perempuan murahan seperti dia ini Memalukan Ujar pamannya Susan geram Perkataan sang paman itu didukung oleh enam saudaranya yang lain Terkecuali ibunya Susan Yang hanya bisa diam sembari menenangkan Susan yang masih menangis Semenjak malam itu Wahyu pulang ke rumah orang tuanya bersama anaknya Yang kala itu berusia enam tahun Dan imbas dari masalah tersebut Susan dan ibunya kemudian dijauhi oleh pihak keluarga Susan dan Wahyu tak pernah bertemu lagi Hingga akhirnya Wahyu kembali menemui Susan di rumah orang tuanya Untuk sekedar menyampaikan Bahwa ia akan mencarikan Susan dalam waktu terdekat Mendengar niat Wahyu tersebut Susan histeris dan mengamuk sejadi-jadinya Beberapa kali ia bersimpu dan bersujud di kaki Wahyu Untuk meminta maaf dan berjanji Namun pintu hati Wahyu sepertinya sudah tertutup rapat untuk Susan Ia dengan tegas mengatakan Tetap akan mencarikan Susan apapun yang terjadi Aku tidak mau bercerai mah Aku tidak ingin hidup tanpa Wahyu dan anakku Rengek Susan Kesalahan berawal darimu sendirisan Dan aku sangat setuju dengan keputusannya diambil oleh Wahyu itu Ujar Dihan yang merupakan tentenya Susan Semua sudah terjadi Tak sepatutnya kau menyalahkan anakku begitu Ujar ibunya Susan jengkel terhadap perkataan adiknya Percekcokan kembali terjadi antara mereka Akibatnya kini Tante Dinah pun bahkan ikut memusihi Susan dan juga ibunya Karena rumah yang bertekatan dengan saudara-saudara yang lainnya Sehingga membuat mereka mengetahui bahwa Susan bersama ibunya mendukuni Wahyu Hingga akhirnya Wahyu pun berhasil dibuat balik lagi bersama Susan Tidak lama setelah kembalinya Susan dan Wahyu Susan dikabarkan hamil Namun yang menjadi kosip hangat ialah usia kandungan yang berbeda jauh dengan bersatunya mereka Bahkan sampai bidan yang melayani pemeriksaan kandungan Susan itu pun ditanyai oleh orang-orang Tentang usia kandungan Susan yang sebenarnya Sudah 4 bulan Iya sih mereka belum meresmi bercerai Tapi kata Wahyu Waktu itu kan si Susan sudah pernah tidur sama bapak mertuanya Jangan-jangan Itu anak hasil perselingkuhan Ujar salah satu istri pamanya Susan berkosip dengan saudara-saudara yang lain Tante Dina yang tidak sepenuhnya membenci Susan dan ibunya Hanya bisa diam mendengarkan obrolan gosip itu Beberapa bulan kemudian Karena di desa itu saudara-saudaranya tak lagi memperlakukannya seperti dulu Ibunya Susan kini lebih sering menghabiskan waktunya di kota Bersama dengan anak menantu dan juga cucunya yang merupakan kakak dari Susan Yang bertahan di desa itu hanyalah Susan bersama suaminya Mereka dijauhi orang-orang Bahkan tetangga Hari itu Pihak keluarga dikagetkan dengan tangisan histeris dari Tante Dina di rumahnya Bagaimana tidak Sang suami yang pada saat itu hendak berangkat bekerja Tiba-tiba saja muntah darah Dan tubuhnya langsung lemas seketika Para saudara yang rumahnya tidak begitu jauh langsung berdatangan untuk menolong Yang laki-laki lantas menelepon ambulan Sementara yang perempuan berusaha menenangkan Tante Dina yang masih histeris Ada salah makan kak ini? Tidak ada Kami makan makanan yang biasa Bahkan sebelumnya dia masih sehat-sehat saja Jawab Tante Dina diselah isak tangisnya Nah teman-teman Agar lebih mudah Kita beri panggilan nama satu-satu ya Dimulai dari Usna yang merupakan saudara tertua Kemudian Ina saudara kedua Lalu ibunya Susan Beliau ini yang ketiga Namanya Sana Lanjut Paman Tio yang keempat Paman Dimas yang kelima Tante Risma yang keenam Dan yang terakhir adalah Tante Dina Dan mari lanjut ke ceritanya Sekitar 5 menitan Ambulan yang disediakan untuk desa itu akhirnya tiba Mereka langsung membantu memasukkan suaminya Tante Dina ke dalam ambulan Di sampingnya ada suaminya Tante Risma yang ikut menemani Sementara Tante Dina diantar menggunakan mobil lain Di perjalanan Tante Dina terus menangis tanpa henti Tenang Din Aku yakin suamimu baik-baik saja Ujar Tante Risma Iya Din Aku yakin suamimu hanya salah makan saja Ujar Tante Ina Salah makan apa yang muntah darah begitu kak Kami juga tidak memakan makanan yang aneh-aneh Tante Ina dan Tante Risma terdiam Sesampainya di rumah sakit yang berjalan ke 50 km dari desa mereka itu Suami Tante Dina langsung ditangani oleh pihak rumah sakit Namun berulang-ulang kali dilakukan pengecekan Tetap saja hasilnya normal Dan tidak ditemukan penyakit apapun Tapi Kondisi suaminya Tante Dina sangat bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan itu Sehingga membuat para dokter angkat tangan Dan menyarankan agar suami Tante Dina dibawa ke rumah sakit yang lebih besar di kabupaten Akhirnya mau tak mau mereka pun menuruti saran itu Dan langsung membawa suami Tante Dina menuju ke rumah sakit besar di kabupaten sebelah Dalam perjalanan tersebut Suami Tante Dina semakin memburuk Dan ketika sampai di rumah sakit yang dimaksud Bagian perut dan dadanya sudah mulai membengkak Oleh dokter yang menangani suami Tante Dina Didiagnosa mengidap penyakit kanker hati dan juga liver Namun ketika dilakukan pengecekan ulang setelah melihat perubahan drastis yang terjadi pada suami Tante Dina Dokter disana pun angkat tangan Karena menurut mereka Kalau penyebaran kanker tidak secepat itu Yang dalam beberapa jam saja sudah semakin parah Walau begitu pihak rumah sakit masih berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi pasien mereka Tetapi Tuhan bergendak lain Karena keesokan paginya suami Tante Dina dinyatakan meninggal oleh dokter disana Dan yang lebih mengejutkannya Ketika dokter menyampaikan hasil pemeriksaan terakhir Yang mengatakan bahwa organ bagian dalam tubuh suami Tante Dina Seperti hati, jantung, dan lain-lain mengalami kerusakan Atau bisa dikatakan membusuk di dalam Mungkin itulah sebabnya bagian perut hingga kedada mengalami pemengkakan yang sangat parah Penyakit aneh yang berujung pada kematian suami dari Tante Dina itu Membuat keluarga mulai bersangka-sangka pada santet atau ilmu hitam Apalagi ditambah setelah 40 harian suami Tante Dina Di atap rumah terdengar seperti ada yang melompat-lompat Dan bau bunga merebak tercium dari segenap penjuru ruangan Belum lagi, di setiap rumah saudara-saudara Tante Dina Sering ditemukan serbuk aneh mirip tembakau Dan bunga yang ditapur di depan setiap pintu rumah Namun mereka yang masih ragu-ragu dan sanet yang menyerang keluarga mereka itu Hanya membuang taburan bunga dan serbuk tembakau yang ditemukan di depan pintu rumah Tanpa berniat memusnahkannya atau mengambil foto dari benda-benda tersebut Yang kemungkinan di suatu hari akan berguna Dan dua hari kemudian Tante Usna jatuh sakit Tante Usna yang sudah berusia 50 tahunan itu ditemukan pingsan oleh menantunya di dalam kamar mandi Saat hendak mengambil wudhu Tante Usna yang dianggap hanya jatuh biasa itu tidak segera dibawa berubat Dan menantunya cuma memanggil mantri yang bertugas di desa Untuk memeriksa keadaan Tante Usna Akan tetapi setelah dibiarkan keadaan Tante Usna tidak kunjung siuman Dan pada malam harinya Menantu Tante Usna yang dikenal memang sebagai orang yang alim Dan merupakan cucu dari Kiai menyarankan untuk membawa Tante Usna berubat kampung Yakni pada orang yang pandai dalam hal-hal berbau mistis Karena menurutnya sakit ibu mertuanya itu tampak aneh Apalagi di kamar mandi mereka itu bukanlah keramik Dan sama sekali tidak ada dinding-dinding Atau bak mandi yang bisa membuat kepala Tante Usna terbentur Karena kamar mandi tersebut hanya berdinding triplek Dan bak mandinya pun juga dari ember Menurut mantri pun Tante Usna tidak kenapa-napah Hanya pingsan biasa Bahkan Tante Usna juga tidak memiliki rewayat darah tinggi dan lain-lain Oleh karena itu Anaknya Tante Usna pun menyetujui apa yang suaminya katakan Dan malam itu juga Menantu Tante Usna menjemput seseorang yang dikenal pintar mengobati orang yang mengalami sakit non-medis Beliau adalah ibu Jumatul Orang dari desa sebelah yang berjarak sekitar 20 km dari desa mereka tersebut Beliau mangut-mangut setelah melihat keadaan Tante Usna Memang kena kiriman orang ibumu ini Tapi masih bisa diobatikan Untung masih baru Jadi belum terlambat kalau mau diobati Malam itu juga Ibu Jumatul melakukan pengobatan pada Tante Usna Dan setelah proses terakhir Beliau meminumkan air yang sudah didoakan pada Tante Usna Tidak berapa lama Tante Usna siuman Beliau mengeluhkan panas dan sesak di bagian dada Yang langsung ditenangkan oleh ibu Jumatul Memang seperti itu Dik Ini ilmu orang Dayak Ilmu itu menyerang bagian organ dalam tubuh kita Kalau terlambat dan dibiarkan Hati dan jantungmu bisa rusak Tapi kira-kira siapa yang mengirimkan santet-santet seperti itu pada ibu saya Bu? Padahal ibu saya tidak pernah bermasalah dengan orang lain Apalagi dengan orang Dayak Aku rasa ini kiriman berantai Siapa yang lemah bulu atau berdarah manis Dialah yang kena Dan aku rasa ini sudah yang kedua kalinya Hanya saja yang pertama itu salah tujuan Dan kemungkinan setelah ini Akan ada lagi orang yang meninggal di dalam putaran keluarga Jadi berhati-hatilah Mendengar perkataan Bu Jumatul itu Mereka semua mulai ketakutan Apalagi Bu Jumatul tidak mengatakan pasti korban selanjutnya siapa dan yang mana Alhasil Seluruh keluarga mulai berlomba-lomba untuk mencari orang-orang yang bisa memagar diri Rumah dari santet dan lain-lain Tapi sampai sejauh ini Karena memang daerah tempat tinggal mereka yang jauh dari desa-desa lain Jadi Untuk menemukan orang yang benar-benar bisa membantu mereka cukup sulit dan butuh waktu Apalagi Bu Jumatul tidak selalu berada di desanya Karena beliau sering berpergian untuk mengobati orang di luar daerah Bahkan luar provinsi Terakhir mereka semua diberikan minyak mati oleh orang Dan rumah mereka juga dibersihkan dengan air garam yang dibacakan ayat kursi Namun itu hanya bertahan sementara Karena seminggu kemudian Tante Ina jatuh sakit Dan hanya berselang dua hari beliau meninggal dunia Kejala penyakitnya sebelum meninggal pun sama dengan suami Tante Dina Semakin dibuat ketakutanlah mereka Apalagi setelah kematian Tante Ina itu Keluarganya sering dan bahkan hampir setiap malam Mendengar suara orang melompat-lompat di atas atap saat tengah malam Belum lagi teror bunga dan serbuk tembakau yang selalu ada di setiap pintu rumah Malam itu korban kembali jatuh Yakni Paman Tio Beliau yang pada saat itu sedang bersiap-siap pulang kerja Mendadak jatuh pingsan saat akan menghidupkan motornya Akibatnya setelah kaki Paman Tio tertimpa motor Orang-orang di sekitar situ tentu saja membantu dengan cepat Mereka langsung membawa Paman Tio ke ruang medis khusus karyawan di sana Namun setelah dicek Dokter hanya mengatakan kalau Paman Tio cuma kelelahan Dan perlu beristirahat yang cukup Tapi anehnya setelah 2 jam berada di ruangan itu Beliau tak kunjung siuman Akhirnya oleh pihak perusahaan tempat Paman Tio bekerja Beliau diantar pulang dengan menggunakan ambulan Tentu saja kedatangan ambulan tersebut membuat hati keluarganya menjadi tidak tenang Terlebih lagi, begitu mereka tahu siapa yang diantar oleh ambulan itu Histeri suara tangis istri Paman Tio Melihat suaminya yang akan diangkat masuk ke dalam rumah Tenang bu, Pak Tio tidak apa-apa Beliau hanya kelelahan Ujar petugas yang mengantarnya Tapi penjelasan petugas itu tidak membuat istri Paman Tio tenang Karena dia tahu suaminya seperti itu bukan karena kelelahan Tolong aku, tolong jemput Bu Jumatul untuk mengobati suamiku Kau tahu kan suamiku itu tulang punggung kami Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghidupi anak-anakku Kalau suamiku sampai kenapa-napa Isak tangis istri Paman Tio meminta bantuan pada menantu Tante Usna Saya akan ke rumah beliau Tapi saya juga tidak tahu beliau ada atau tidak di rumahnya Karena terakhir kali saya ke sana Beliau masih di Kabupaten B Dan katanya setengah bulan baru pulang Beruntung sekali karena rupanya Bu Jumatul sudah pulang Dan saat menantu Tante Usna datang Bu Jumatul tengah beristirahat di kamarnya Jadi kalian semua belum juga mendapatkan orang yang bisa Tanya Bu Jumatul Tidak gampang Bu Sudah beberapa orang yang kami datangkan Tapi tetap saja Gengguan dan kiriman itu ada Bahkan Tante Ina sudah meninggal karenanya Bu Jumatul menarik nafas panjang Dukun yang mengirim penyakit ini luar biasa tinggi ilmunya Jika bukan orang yang benar-benar tepat Maka akan sangat sulit melawannya Aku bisa mengobati Tapi itu hanya sementara Dan setelah si A sembuh Maka si B atau si C akan mati Perkataan Bu Jumatul itu membuat keluarga merasa semakin putus asa Lalu orang yang tepat itu seperti apa Dan di mana kami bisa menemukannya Bu Bu Jumatul terdiam untuk beberapa saat Kemudian beliau berkata Aku tahu jenis ilmu yang seperti ini Hanya orang dayak yang punya Jadi kurasa kalian harus mencari orang dayak juga Untuk mengobatinya Apa santet yang menyerang keluarga kami ini Parang maya? Bu Jumatul menggeleng Bukan Parang maya tidak seperti ini Tapi tingkatan ilmunya Kurasa hampir sama dengan kehebatan parang maya Dan parang maya itu sendiri Korbannya langsung mati dalam beberapa jam saja Tidak seperti ini Yang korbannya dibuat sangat tersiksa di ujung kematiannya Kemana kami mencari dukun orang dayak Bu Sementara kami saja bukan asli orang Kalimantan ini Bagaimana mungkin kami tahu di daerah mana ada dukun-dukun dayak itu berada Aku punya kenalan orang Kalimantan Tengah Tepatnya di Puruk Jahu Tapi dia ini bukan dukun Tapi kurasa sedikit banyaknya dia tahu tentang beberapa dukun yang ada di daerahnya Kalau kalian mau Aku masih menyimpan kontaknya Ujar Bu Jumatul seraya mengeluarkan HP Nokia jangkrik keluaran lama dari dalam tas bekas hadiah emas Nah kau cari saja Namanya si Anu Ujar Bu Jumatul menyerahkan HPnya Namun sayang sekali Nomor orang yang dimaksud oleh Bu Jumatul itu sedang tidak aktif Di sana memang kadang-kadang tidak ada sinyal Coba besok kalian telepon lagi Aku hanya bisa membantu sedikit Karena sejujurnya Untuk melawan si pengirim itu aku tidak sanggup Dan malam itu juga Pak Mantio akhirnya siuman setelah diobati oleh Bu Jumatul Sebaiknya Kalian cepat-cepat mencari orang yang bisa mengakhiri santet berantai itu Karena setelah ini Akan ada yang meninggal lagi di antara kalian Pesan Bu Jumatul sebelum pulang Siapa kira-kira orang yang tega pada keluarga kita Tanya Tante Dina Semuanya terdiam Mereka tak ada yang tahu Apa mungkin kalau si Sana Tanya istri Paman Dimas Mendengar nama itu Mereka seketika saling berpandangan Tapi aku rasa tidak mungkin Karena aku tahu Sana tidak akan setiga itu pada kita yang masih saudara-saudaranya Ujar Tante Dina membela Sana Bisa saja Karena pada waktu itu Si Tio menampar susah kan Kalian sendiri melihat bagaimana rot wajah Sana menatap Tio waktu itu Dan setelah kejadian tersebut Kita semua dimusuhi Ujar istri Tante Dimas Tidak mungkin Saudara mana di dunia ini yang tega terhadap saudaranya sendiri Bahkan binatang pun tidak seperti itu Ujar Tante Dina tetap bersih kekeh membela Sana Dan satu yang kau lupa Tentang sifat manusia yang bisa lebih buruk daripada binatang Apalagi bila itu menyangkut harga diri anaknya Kecam istri Paman Dimas Perdebatan mereka malam itu memanas Kau rasa begitu Karena mungkin sifatmu yang seperti itu Tuding Tante Dina marah Sudah-sudah Kalian ini kenapa sih Bukannya sama-sama mencari jalan keluar Malah berdebat tidak karuan Bentak Paman Dimas Malam semakin larut Sebagian dari mereka sudah pada pulang ke rumah masing-masing Tinggallah Tante Dina yang menemani istrinya Paman Tio pada saat itu Hampir semalaman ia memikirkan perkataan dari istri Dimas Ia ragu Mungkinkah dugaan itu benar atau Keesokan harinya Paman Dimas kembali ke rumah Paman Tio dan mengatakan kalau orang yang dimaksud oleh Bu Jumatul sudah berbicara dengannya pagi tadi di telepon Orang itu setuju membantu menunjukkan kepada mereka Dukun yang terkenal hebat di daerahnya sana Dan rencananya Paman Dimas akan segera berangkat ke Kalteng menemui orang itu secepatnya Tapi yang menjadi kendala sekarang Uangku tidak cukup Ujar Paman Dimas Kalau untuk uang Aku masih ada simpanan Ujar Tante Dina Ya kami pun sama Kata istri Paman Tio menimpali Tapi kau kan Jangan pikirkan masalah ekonomiku Nyawa kita semua jauh lebih penting dibandingkan uang Ujar Tante Dina Dan di hari itu juga Tante Dina memberikan uang tabungannya untuk Paman Dimas Sore harinya Paman Dimas berangkat ditemani Tante Risma Perjalanan tiga hari tiga malam itu mereka lewati dengan hati yang was-was Apalagi di sepanjang perjalanan Sinyal tidak terlalu bagus untuk sekedar menghubungi keluarga di desa Dan singkatnya malam itu mereka pun sampai di rumah orang yang akan mengantar mereka berubat Disana mereka disambut dengan baik oleh orang itu dan keluarganya Kita sebut saja namanya orang itu Mardi Setelah makan Kalian langsung beristirahat saja Karena besok pagi aku akan mengantar kalian ke rumah dukun itu Ujar Mardi kepada Paman Dimas dan Tante Risma Meski berbaring hanya beralaskan lampit Namun begitu kepala mereka menyentuh bantal Mereka berdua pun langsung tertidur dengan pulasnya Sampai-sampai mereka tak sadar jika pagi telah menjelang Paman Dimas dan Tante Risma dibangunkan oleh istrinya Mardi Rupanya mereka berdua sudah ditunggu oleh Mardi di ruang dapur untuk sarapan bersama Sarapan pagi itu mereka diberikan sepiring nasi panas Ikan asin dan sambal bawang Paduan yang sangat cocok untuk dinikmati pada pagi hari Setelah makan dan mengobrol-ngobrol sebentar Mereka pun diajak pergi ke rumah dukun yang dimaksud oleh Mardi Dukun yang akan kita datangi ini Namanya Amaputat Beliau itu orang non-muslim Beragama Hindu keharingan Aku beritahu lebih dulu Agar kalian bisa menyesuaikan diri nanti Jika di sana Karena kami di sini toleransi antarumat beragama sangat tinggi Jadi ku harap Kalian jangan sampai menyinggung beliau Pesan Mardi Paman Dimas dan Tante Risma mengangguk Mereka sebenarnya tak ada masalah dengan hal itu Sesampainya di rumah yang memiliki ciri khas orang-orang Dayak itu Mardi langsung naik ke rahan atau peralatan rumah Ia memanggil-manggil si tuan rumah Tidak berapa lama keluarlah seorang perempuan parubaya Yang mengenakan baju tidur lengan pendek Amanya ada Tanya Mardi Amamu menuri di seberang sana Jawab istri Amaputat Gigi-giginya tampak menghitam Karena keseringan menyimpa atau menyiri Tunggu saja di rumah Sebentar lagi juga pulang dia Mardi memperkenalkan Paman Dimas dan Tante Risma pada istri Amaputat Raut wajah istri Amaputat sangat cuek Dan bahkan terkesan seperti ketidaksukaan pada tamu-tamunya Padahal Nyatanya tidak seperti itu Beliau cukup ramah Hanya saja beliau tidak terlalu pandai berbahasa Indonesia Dan hanya paham dua bahasa saja Yakni bahasa siang murung dan bekumpai Atau bahasa dayak di sana Sehingga Membuat Paman Dimas dan Tante Risma hanya bisa terdiam Ketika mendengar percakapan antara Mardi dan istri Amaputat Sekitar setengah jam kemudian Seorang laki-laki dengan pakaian dipenuhi bekas-bekas getah yang sudah menempel permanen Datang didemani tiga ekor anjing yang tampak beringas Laki itu melepaskan topi lusuh Dan juga pakaian tilasan Pakaian yang selalu digunakan untuk menuri Yang ia kenakan Hingga menyisakan celana pendek sebatas lutut Terlihatlah betapa kekarnya tubuh lelaki itu Walau usianya sudah tua Rambutnya pun sudah botak sebagian Warna rambut dan jengkutnya saja sudah memutih semua Tidak berapa lama beliau masuk ke dalam rumah dengan sudah mengenakan pakaian Beliau menyapa ramah pada tamu-tamunya Dan saat menatap Tante Risma Alis putat pun mengkerut Seperti sedang melihat sesuatu yang aneh pada diri Tante Risma Kenapa Paman? Tanya Mardi pada Amaputat Aku pernah melihat dia ini di dalam mipiku Jawab Amaputat dalam bahasa Dayak Pak Kumpai Yang merupakan bahasa asli Mardi Mardi tampak kaget Lalu ikutan menatap wajah Tante Risma Yang langsung ketakutan karena ia sama sekali tidak paham dengan bahasa itu Kenapa? Tanya Tante Risma Kata Amaputat ini Beliau pernah melihatmu dalam mimpinya Ujar Mardi Takut dia itu Tegur istri Amaputat pada suaminya Yang terus saja menatap Tante Risma Dalam mimpiku itu Kau memakai baju berwarna putih Dan sedang dikejar-kejar oleh seekor anjing hitam besar Yang di mulutnya terdapat sebuah pedang panjang Lalu kau berlari Dan mendatangiku yang pada saat itu sedang berada di sebuah sungai Oleh anjing-anjinku Anjing yang mengecarmu itu dihajar hingga mati Dan pedangnya ku lempar Kemudian menghilang Setelahnya Kau kusuruh menyelam ke dalam sungai Lalu warna baju mu langsung berubah Cerita Amaputat Artinya mah? Tanya Paman Dimas Anjing hitam berarti penyakit Dan pedang di mulutnya itu Menandakan bahwa penyakit itu adalah santet Benar mah Keluarga saya sekarang memang sedang tidak baik-baik saja Satu persatu saudara kami meninggal dunia Kata orang yang mengobati kami Ini sejenis santet berantai Yang dimiliki orang daya Dan santet itu bisa membunuh habis keluarga kami Karena kalau diobati satu Maka akan ada satu lagi yang meninggal Begitu seterusnya Ya Tapi santet seperti itu bukan berasal dari Kalimantan Tengah Karena aku tahu pasti Jenis-jenis santet yang ada di daerahku ini Kurasa Yang seperti itu Kalau tidak dari Kaltim Bisa jadi dari Kalbar Ujar Ama Putat Entah dari mana asalnya Saya juga tidak tahu mah Tapi kemungkinan kami bisa terlepas dari santet itu ada kan mah Tanya Paman Dimas Kalau penyakitnya ada Berarti obatnya juga ada Paman Dimas mengelah nafas lega Apa Ama bisa melihat Bagaimana keadaan saudara-saudara kami di rumah Tanya Tante Risma Mereka baik-baik saja Yang laki-laki sudah mulai membaik Tapi Ama Putat terdiam Tapi apa mah Tanya Tante Risma Kau yang akan terkena selanjutnya Jadi sebaiknya Kalian berdua malam ini tidur di sini saja Agar aku bisa segera bertindak Jika sesuatu terjadi padamu Ujar Ama Putat Tante Risma dan Paman Dimas Mengangguk tanpa berpikir dua kali lagi Tapi Selama di sini Kamu harus memasak sendiri ya Karena kami tidak akan menyediakan makanan Untuk tamu yang Islam Tapi kami punya alat-alat masak Dan alat-alat makan khusus Untuk tamu-tamu yang beragama Islam Wah ma Kami jadi tidak enak Kami sungguh tidak membeda-bedakan agama ma Kami bisa makan apa saja Dan dimana saja Diterima di sini saja Kami sudah sangat bersyukur Ujar Paman Dimas bergetar Takut-takut kalau perkataannya tadi Ada yang menyinggung Ama Putat Tidak bisa begitu Agama kalian punya aturannya sendiri Agama kami pun punya aturannya sendiri Dan kami harus menghormati itu Begitupun juga sebaliknya Paman Dimas dan Tante Risma terdiam Tak tahu harus berkata apa lagi Dan sampai di sini dulu Untuk cerita kali ini Nantikan kelanjutan dari ceritanya Di video berikutnya Terima kasih untuk teman-teman Yang telah mendengarkan cerita-cerita seram Dari channel Story FM Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa klik juga Tombol subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan Cerita-cerita lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton